Sidang kasus penipuan profesi dan menikah sesama perempuan atas terdakwa Erayani alias Anhaf Arafif menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa. Akan tetapi penasihat hukum terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi di persidangan pengadilan negeri Jambi dengan alasan saksi masih di bawah umur. Erayani alias Ahnab Arafif, terdakwa kasus penipuan profesi dan menikah sesama perempuan kembali menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa 20 Juli 2022. Dalam sidang kasus pemalsuan gelar akademik tersebut, saksi yang merupakan berprofesi perawat tersebut tidak dapat hadir dikarenakan tidak dapat izin dari klinik dan masih di bawah umur. Ineng Sulastri mengatakan sudah berupaya datang ke klinik Admita di Kebun Bohok hingga dua kali untuk bisa menghadirkan Putri Amelia sebagai saksi meringankan. Namun saksi tersebut tidak diizinkan oleh kepala klinik. Saksi mengaku bersedia untuk hadir, namun tidak diizinkan alasan saksi masih di bawah umur dan baru tamat kuliah. Alasannya tidak bisa hadir ke sini karena dia masih di bawah umur, baru tamat sekolah. Jadi untuk kesaksiannya mereka tidak bertanggung jawab. Jadi tidak diizinkan oleh orang tua sama kepala klinik. Maksudnya di bawah umur dia baru tamat sekolah SMA atau dia baru tamat kuliah. Informasi yang saya terima saya tanyakan juga sama di bawah umur, di bawah 18 atau 18 baru tamat kuliah. Untuk diketahui, saksi tersebut dihadirkan dengan harapan dapat meringankan dalam perkara penggunaan kelar palsu. Sebab dalam persidangan, Erayani mengaku tidak pernah memberikan infus kepada orang tua NA meski dirinya mengaku berkelar dokter. Iqbal Cik TV melaporkan